Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal haidin wala faizin mohon maaf lahir dan batin saya dari admin story lovebird mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang beragama Islam Oke dulurku sahabat hobi semuanya dimanapun anda berada salam ngekek mania kali ini story lovebird akan membagikan sebuah informasi lagi tentang update-an harga untuk lovebird standar di bulan Mei tahun 2022 dimana story lovebird ini jarang update lagi untuk harga lovebird standar dan kali ini saya akan membagikan informasi kembali untuk update-an harga lovebird standar Oke kita lanjut langsung ke materi di lovebird standarnya untuk update-an menjelang sesudah Idul Fitri ataupun sesudah hari lebaran gimana untuk harganya di kios-kios burung yang ingin membeli burung lovebird ini semoga menjadi referensi buat sahabat hobi semuanya dimanapun anda berada untuk harga lovebird standar ini kita akan membagikan menjadi dua bagian karena akhir-akhir ini untuk lovebird standar ataupun lovebird sayur ini dibagi dua dimana ada paruh putih dan paruh merah Oke jadi untuk jenis apapun di dalam paruh merah ataupun paruh putih harganya akan disamaratakan untuk jenis paruhnya Oke sahabat semuanya untuk jenis lovebird paruh merah ataupun standar harganya untuk harga belinya bila sahabat hobi membeli di kios burung harganya mencapai Rp40.000 sampai Rp50.000 itu termasuk harga burung lovebird josan paskun dan yang lainnya untuk paruh merah sedangkan untuk paruh putih harganya disamaratakan untuk lovebird standar ini atau lovebird sayur ini untuk paruh putih harganya di kisaran 60-70 yang membedakan lovebird standar itu adalah di harga lutino mata merah dan albino mata merah jadi buat sahabat semuanya jadi buat sahabat semuanya dimanapun anda berada harga untuk lovebird standar ini hari ke hari ini masih stabil dari bulan-bulan yang lalu untuk harganya untuk paruh merah dan paruh putih sedangkan untuk lutino mata merah kita dibuatkan untuk video video yang terpisah untuk harga albino mata merah dari lutino mata merah Oke sahabatku semuanya dulur-dulurku sahabat hobi ngekek malia segitu aja informasi update-an harga tentang lovebird standar ataupun lovebird sayur di mana tidak ada yang menjadakan untuk jenis burung ini yang penting paruhnya paruh merah dan paruh putih oke sahabatku semuanya semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk yang mau beli burung top bird standar ini dari saya segitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh